selamat menikmati 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 Tuh, lihat deh. Ya, nanti berarti gue mau bawa sekitar 3 kaos kali ya, buat di sana ya. Nanti kelanjutannya seperti apa nih, gue lagi coba untuk mengunci apakah berhasil. Oke, begini. Jadi ininya begini. Kok agak keras ya? Oh, ini monolog ya. Oh, jadi gini guys, cara trik untuk mempermudah mengunci monolog. Jadi kalian lihat dulu nih. Kalian tuh jangan tertipu akan ini. Tapi kalian itu harus memasukkan ininya dulu nih, ke dalam sini. Tuh, dorong dulu. Udah, kunci, tekan lagi. Kelak. Eh, sorry. Nah, gitu. Kok salah? Wah, gue bener-bener bukan anak turing sejati sih, guys. Nah. Eh. Kok salah? Susah juga loh. Oh, ini. Nah. Jadi kunci biasakan di posisi miring. Tadi gue lupain foto. Tuh, ini neken sendiri tuh. Dan kita kunci. Tadaa. Tuh. Jadi ini dia kegunaannya. Dan tentunya juga ini mungkin di depan ada beberapa anak yang udah datang. Mungkin nanti sekalian pas lame aja, guys. Kita taking lagi. So, stay tune terus aja perjalanan kita seperti apa. Stay tune, guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. 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 Jadi ini kondisi motornya. Tuh, gue sampai rela-rela ini buat support anak-anak. Gue juga yang ibaratkan partisipasi lah bawa nama Cirebon ya. Insya Allah, mudah-mudahan pada ngeliat usaha kita-kita semua. Dan bisa menyatukan FG-FG di Cirebon yang emang niat membesarin nama kota. Jadi kita akan selalu dukung dan bareng-bareng guys, oke? Oke guys, akhirnya kita jalan. Tadi berhubung Nunggu juga ada beberapa yang menggunakan mobil guys. Jadi ini baru jalan nih. Oke guys, ini nih terkenal nih di Cirebon nih. Empal gentong nih. Ini makanan khas Cirebon juga yang bikin macet terus nih. Jadi kalian kalau ke Cirebon wajib banget nih makan empal. Itu top banget empal gentong. Wah, terbaik banget dah. Oke, dan ini tentunya gue kasih tau ini namanya kawasan wilayah perbatikan Cirebon. Ini namanya terus nih. Jadi kalian kalau mau lihat tuh, disini isinya batik-batik semua. Kain, khas, Indonesia dan salah satunya ini juga. Cirebon itu menjadi salah satu tuan rumah batik. Ya, jadi buat kalian yang mau ke Cirebon, kalian wajib banget ke toko-toko batik. Karena di Cirebon itu batiknya bisa dibilang harganya tuh reasonable banget dan oke banget juga. Dan ini gue langsung lanjut lagi. Gue sayang-sayang juga sedikit sama kamera. Jadi gue akan kasih tunjuk ke perjalanan rute daerah selanjutnya. Oke guys, see you guys and stay tuned. Oke guys, ternyata gue kena macet lagi. Masih di jalan yang tadi guys, gue gak ngerti. Tapi yang bikin sedikit bangga, di belakang gue ada Expander Earth. Nah, itu dia. Ini dia, ini bodi kit dari kita nih guys. Bisa ketemu di jalan, gokil banget nih. Expander Earth loh, kita bisa ketemukan di daerah ini. Gokil banget sih. Dan motor gue mati guys. Oke, ini repotnya kalau gue masih, starternya tuh belum bisa. Jadi repot banget. Harus turun, standar 2 dan gue naikin lagi. Sialan banget nih. Oke, tapi gak apa-apa. Berhubung ini juga tidak buru-buru. Dan gue penasaran, mau lihat Expander Earth-nya guys. Gue bakal lo kasih tau. Wah, tuh guys. Expander Earth. Dan macetnya gila sih, sampai belakang banget. Ini Expander Earth guys. Keren, keren, keren. Gue seneng sih, hiburan, hiburan. Oke guys, jadi kita ini mau jalan, mau cari bengkel dulu. Kebeneran ini penyakitnya ternyata bukan rantai guys. Tapi lebih tepatnya ke kopling. Karena ini krusial banget sih menurut gue ya. Jadi ini motor gak bisa jalan nih. Mudah-mudahan ini ketemu bengkel. dekat-dekat sini bisa sedikitnya ngebenerin. Oke, kita cari bengkel. Guys, mudah-mudahan ketemu. Aduh, ini udah jam berapa. Mudah-mudahan ini perbaikannya juga kayaknya sih gak terlalu krusial. Cuman yang jadi krusial ini adalah permasalahannya yaitu jam. Alias waktu. Ya, penyakit-penyakit sepele tapi sangat krusial guys. Jadi ini juga pelajaran buat kalian yang hobi-hobi touring. Ini ada sedikit serius problem sih kalau masalah kopling. Jadi kalian tuh perlu banget namanya cek dulu keseluruhannya sebelum kalian pakai tuh motor ya. Tapi ini sih jujur aja tadi Om Lucep keren banget sih. Cuman ngomong, kenapa lu gak bawa Scorpio? Oke, berarti dia udah percaya kita-kitaan riding membawa motor kesayangan dia sendiri nih. Yang tadinya ini motor tuh gak pernah diapa-apain alias simpenannya Om Lucep banget. Dan liat guys, kalau kita bicara tentang modifikasinya, menurut gue ini motor keren banget sih. Gambot, gendut, wah pol sih. Pol banget nih. Motor, motor, motor. Scorpio motornya? Bersalah, ada bergerak apa? A. 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 Jadi, saya mau bisa aja, mau mau ngecehkan. A. 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 Guys, hoki nih alias laki. Gue, Diki, beraniin diri nanya ke warga. Ada gak bengkel sekitaran sini? Untungnya, puji Tuhan, ada. Tapi tutup. Tapi, guys. Ya, mudah-mudahan aja barangnya ada gitu. Kita butuh kopling Scorpio. Tapi tadi, lagi disamperin sama orang sih. Sama warga ya? Sama warga. Untungnya, ada sih di warung sih. Hoki banget. Nah, mudah-mudahan ini gak ada trouble lagi guys. After this, kita cek aja. Tapi perjalanannya gimana? Hah? Perjalanannya asik kan? Kalau gue sifat banget guys. Oke, nanti stay tuned terus aja. Kita lihat motornya kita apain. Oke guys? We can do it. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi kita udah beres Kebeneran ini udah cukup malam menuju pagi Jadi kita lagi siap-siap lagi Mau melanjutkan perjalanan kita nih guys Oke pokoknya stay tune terus Wish us luck Pasti sampai sih guys Jadi gue gak mau netting dulu Gak mau net negative words ya Kita pasti sampai So nanti kita liat ada gedean di mobil Rio Ini tentangnya apa? Nih ulah dia nih Sat aja Oke so langsung aja guys kita jalan Oke guys, jadi kita liat deh Ada sesuatu di belakang mobil Rio Ini ulah tadi si Code the Holy guys Parah banget Oke kita jalan Kita bakal liat Ini orangnya gak tau Orangnya gak tau Yang jelas Kita bakal liat ini bakal kocak banget sih Parah Oke kita salip aja guys Good morning Oke kita melaju Lanjutin perjalanan kita Yang bisa dibilang masih Setengah perjalanan lagi guys Karena ini Kita ngambil jalan darat biasa So kita harus agak sedikit bergegas Demi mengejar waktu Oke guys Jadi ini kita sudah agak deket sama kota Bandung Alias ini kita baru aja melalui Jatinangor guys Dan puji Tuhan Alhamdulillah motor semua yang tadi trouble Tidak ada yang trouble sama sekali guys ya Jadi ini bener-bener udah aman banget terkendali Dan kita tinggal menuju kota Bandungnya Jadi ini masih bersama temen-temen juga Masih rame nih Semua Masih on fire Dan tidak ada yang ngantuk Hebat banget nih Gue salut banget sama tim Cirebon Dan tentunya ini especially buat Mama Ode Dan ini Balik lagi nih Di depan masih ada Mr. Black Wolf Yang tadi ngoceh-ngoceh dia Karena kebeneran Ya ini dia boncengan ya Boncengan sampai gak bisa ngebut juga Dan Itu dia Ini tampilannya guys Black Wolf Haha Ngoceh-ngoceh Mr. Yang suka paling ngamuk-ngamuk Polo di golongan kita-kitaan Tapi orangnya asik sih Dan tentunya karya fotonya Beset dah guys Oke jadi ini ada pertukaran Yang nyetir guys Jadi si Ode yang nyetir Ketua Benix ya Yang nyetir ya Dan tentunya ini Sembari gue berjalan pelan-pelan nih Daripada Mereka-mereka semua Golongan Powerpuff Girl Nyasar Jadi ini gue harus pelan-pelan guys Oke dan tadi Kalau bisa dibilang Motor yang disetirin sama si Barley Scorpio Udah Normal banget guys Oke guys Ini sembari Nunggu juga Gue info ke kalian Mungkin ini Bisa dibilang Gabut Volume 3 ya guys Buat kalian-kalian yang Belum ngikutin Dari awal Mumpung masih 3 episode khusus Dari Earth Kalian boleh Langsung aja Tonton deh Kontennya apa aja Yang jelas Seru-seruan terus nih Dari Dari Pertama Sampai yang ketiga ini Mudah-mudahan Anda terhibur Kalian-kalian Semua terhibur juga guys Dan tentunya Kalian-kalian tuh Tambah betah ya Di channel kita ini Dan tentunya Buat kalian juga Gue berharap Boleh subscribe Yang belum subscribe Karena kita jujur aja Bikin channel ini Perjuangan banget ya guys So bantu kita Agar kita bisa Achieve 100k Silver Button Play ya Jadi gue berharap banget Kalian bisa bantu-bantu Earth juga Dan tentunya Boleh kalian share Video kita-kita ini Agar temen-temen kalian Juga tonton Jangan lupa Comment aja guys Konten Kalian mau request Konten ke kita Kita juga boleh Kalian kasih tau aja Mau konten apa Mudah-mudahan kita bisa Tepatin via Comment guys Jadi like dan komen Gue tunggu banget nih Dari kalian Oke guys Jadi kita sudah disusul Sama Towing Alias mobil Itu pickup kita Yang ngangkat Motor-motor Dari Cirebon Jadi pasukan Tim Benix juga Dan tentunya Motor kesayangan gue Salah satu Kesayangan gue nih Si Baby R1 Terbang Dia Wah ini sih gokil banget sih Gue seneng banget sih Bisa ngeliat Motor gue Sentuh Bandung guys What a surprise Jadi gue tujuannya Emang pengen Banget Hunting spot Foto di Bandung Bukan acara apa-apa sih Emang Kegabutan gue Sama tim Benix Jadi nular nih Gabutnya Gabut otomotifnya Nular banget nih guys Mantap banget Manjiw Alias Mantap jiwa Nih udah sampai Bandung loh Tiga motor Diangkat bibak sih Kayaknya bisa dibilang Ini kita Salah satu Golongan Grup Orang Cirebon Yang paling niat Terniat Parah sih Sampai bela-belain Bawa tuh Dan tentunya Dari Earth sendiri kan Tadi udah Gue sebutin Nurunin tiga motor guys Tapi Wah gokil sih Ini berkesan banget Perjalanan gue Kali ini Sama anak tim Benix Berkesan banget Safe ride banget Vibesnya Asik banget Wah pokoknya Gokil banget lah Gue thank you banget nih Sama anak-anak tim Benix juga Udah welcome gue ya Dan mau bareng-bareng Riding Santuy sama gue Gue happy banget sih Parah Tuh dia TPR Keren Keren Wah gue seneng banget guys Oke Daripada kamera nih Nanti baterai tambah habis Gue bakal matin dulu Mudah-mudahan Sampai tujuan Semua Dan gue bakal Take video lagi Biar kalian tau Lokasi dimana Kita nginepnya guys Oke So stay tune guys Oke guys Jadi Tadi gue udah sedikit Bacot Ini akhirnya udah nyampe Tinggal kita Beberes dulu nih Kita mau turunin motor Dan Posisinya seperti ini guys Udah Sansi Gue jelek banget nih Tiga merah Tuh 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 Ini posisinya begini Motor Udah Sampai Dan aman banget kali ya Dan ini kita Ada di villa Dan tinggal nunggu aja deh Mungkin nanti di part selanjutnya aja Kita kasih tau ya Lokasi villa kayak gimana Sekarang Kondisinya seperti apa Karena kita udah Cape banget guys Oke Thank you for Thank you for watching And be the best Honour guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax